Terima kasih ya, Mas Ezal. Udah belanjain aku banyak semangat hari ini. Eh, Kang, Kang. Tepuk, Kang. Ada apa sih? Tuh, Kang. Itu teh bukannya teh dinar-nya. Bukannya teh dinar-nya sudah akan lamar. Kenapa jalan sama laki-laki lain, Kang? Aduh, gawat. Ayo, Mas. Mas. Tunggu sini. Iya, iya. Jalan, Mas. Mas Ezal, jalan cepetan. Kenapa sih? Udah jalan aja. Kalau aku bilang jalan, jalan. Dinar. Ben. Dinar. Mas. Udah, udah, udah. Tabrak aja. Tabrak aja. Tabrak aja, mas. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya. Dinar. Apa? Kamu mau membatalkan pertunangan kamu sama anak Aziz? Iya, bu. Dinar sudah menemukan calon yang tepat buat Dinar. Kamu ini mau mempermalukan ibu di depan keluarganya Aziz. Bu, ini kan buat masa depan Dinar. Pokoknya kalau ibu gak ngerustuin saya nikah dengan Mas Rizal. Ibu jangan ngesel ya, kalau saya akan kawin lari dengan Mas Rizal. Mau apa lagi sih, Mas? Aku mau denger langsung dari mulut kamu sendiri ya. Kenapa kamu batal dinamaran aku? Apa karena kamu udah terpengaruh sama laki-laki nama Rizal itu? Jangan salahnya Mas Rizal ya, Mas. Ini semua kemauan aku, bukan dia. Ya, tapi salah aku apa? Salah kamu miskin! Kamu udah miskin, nyatim piatu. Punya masa depan apa sih, Mas? Sedangkan Mas Rizal kaya, masa depannya jelas. Makanya aku pilih dia daripada kamu. Satu hal lagi. Jangan pernah ganggu aku lagi, Mas. Saya terima nikahnya Dinar binti Yudhistira dengan Mas Kawin berupa Al-Quran. Dibayar tunai. Bagaimana para saksi, sah? Sah. Alhamdulillah. Jadi gimana, Pak? Rumahnya minimalis, terus juga bangunannya pas, halamannya juga luas. Masalah harga, saya pikirin dulu ya. Nanti saya kabari. Si, ya va. Na, pasalah. Nah, si, voy. Nah, si. Mamie, ah. A la cortawakita. Ya, 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 ya. Ya ampun ya orang gak tau diri banget sih Mas bangun Mas bangun kek udah siang Mas bangun cari kerjaan mas Aku gak mau ya punya suami yang cuman ngandelin harta dari orang tuanya Aduh Udi Apaan sih kamu? Bawel banget Ya mau harta dari orang tua aku kek Dari mana kek? Yang penting aku udah cukupin kebutuhan keluarga aku Mau sampe kapan kita kaya gini mas? Malu tau gak sama ibu kalo kenyataannya kamu tuh kemales Ya udah Sekarang mau kamu tuh apa? Ya kerja mas kerja Aku tuh gak mau ya punya suami tuh males Liat mas Ajis Sekarang dia udah sukses di agent propertinya ada kamu Oh jadi sekarang kamu ngebandingin aku sama mantan kamu itu? Iya Biar kamu tuh sadar mas sadar Cari kerjaan makanya Ya udah Kamu liat aja ya Aku bakal udah dapet kerjaan yang lebih bagus dari mantan kamu itu Gua bikin Ih malas Ma Ma Tasha minta dimandiin sama Mama Ayo Apa sih Tasha? Mandi sendiri kan bisa kenapa musik sama Mama sih? Iya ayo Ma Ih gak mau Mama lagi apa nih liat? Lagi beben dan lagi rin Si Dinar Ampe bentak-bentak segala Iya ibu mandiin Tasha dong bu Udah tau aku lagi berantem sama Mas Rizal Kenapa dia masuk? Tasha yaudah mandi sama nanti aja ya Suami males punya anak rewel Liat Mas Ajis Sekarang dia udah sukses di agent propertinya kamu Astaga cimu Halo? Selamat pagi ibu kami dari kepolisian Iya pak ada apa pak? Begini bu Pak Rizal meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas Enggak mungkin Ibu 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 Bin ada apa? Astagfirullahaladzim Ibu Kenapa? Bu Rizal meninggal bu Ya Allah Ya Allah Ibu Amit ya Selamat pagi ya Ibu Terima kasih pak Terima kasih pak Saya pamit ya Terima kasih Najis Mas Dijang Ma 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 Tasha mbobos sama mama Tasha udah ngantuk Ma Jangan ganggu mama Mama lagi pengen sendiri Ma Tasha denger mama gak sih ngertiin Mama coba Din Kasihnya juga Tasha mau tidur sama kamu Ya udah ibu aja yang tidur sama Tasha Ibu ngerti saya kan Saya lagi sedih Ma Ma Sayang Kamu tidur sama Nelly aja ya 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 mama istirahat dulu Ya Ya Kasih Anira lah Ya Ya gitu Kang Si Tasha tidak bisa tidur kalo tidak memegangi tangan mamanya Ya 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 udah Jep balik Sokat Sebaiknya gue pulang aja deh Din Kasian Tasha Yaelah Mai Di rumah juga ada nyokap gue kok yang biasa jagain Tasha Ya Gue kan juga butuh doang waktu buat diri gue sendiri ya gak Gue mau shopping Gue mau ke cafe Gue mau seneng-seneng sama lo Masa gue disuruh pulang Legend gue udah kerja dari pagi sampe malem Terus sampe rumah suruh jagain anak Cape lah Mai Oke Teleponnya dimatiin mama Nek Tasya Mungkin mama kamu itu lagi di jalan Tasya tunggu aja ya Mana cepetan pulang doang Tasya gak ngesa mama Astagfirullahaladzim Tasya Ya Allah kamu panas banget Iya Bu ada apa Bu? Ya Allah Din Tasya sampe demam nungguin kamu Duh ibu kasih obat aja deh Bu Din Ibu tuh khawatir tasnya ada apa-apa Kamu buruan pulang ya Ya kasih obat lagi kan ibu neneknya Pasti ibu ngerti lah Dih Bu Din 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 Duh Ujang Tolongin ibu jang Jang Udah pintu jang Astagfirullahaladzim Îlh Hayana Ka Otuko ibu Eh Ujang Tolongin ibu Anter ibu ke rumah sakit Tasya panas газ pink O결 Langit Jalan Apakah El пери Sepertinya cucu ibu kangen sama mamanya. Obat yang ujarat adalah dia harus ketemu dengan mamanya. Itu anak datang ke rumah bukannya lihat anaknya dulu. Malah masuk kamar. Din. Din. Ada apa sih ibu? Kamu ini ngerasa gak sih kalau kamu ini punya anak? Kamu baru datang bukannya lihat anak dulu. Ini malah masuk kamar. Kamu ini anggap ibu tuh sebagai apa? Ibu ini tadi sampe pusing bawa tasek dokter. Tapi kamu kayaknya gak peduli dan kamu tuh kayaknya gak punya beban sama sekali. Saya tuh capek loh hari ini. Ngantuk banget. Lagian masa ibu ngantir cucu ke dokter aja ngedumel? Ya kan ibu neneknya? Ya boleh dong ngurusin dia juga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berikan hamba kekuatan ya Allah ya Rumi. Ma! 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 Tasya pengen dianterin sama mama. Tasya? Mama gak bisa nganter. Tasya sama nenek aja. Biasanya juga sama nenek. Gak mau. Astagfirullahaladzim. Kamu apa gak bisa bicara baik-baik sama Tasya? Tuh kan bener kan? Ini semua gara-gara ibu yang ngemanjain Tasya. Lihat deh jadi rewel kayak gini. Kasian banget ya si Tasya Kang. Dimarahin terus sama ibunya. Iya. Akan juga teh heran. Kita yang belum punya anak aja pengen sekali cepet punya anak. Ini teh dinar. Sudah dikasih anak malah seperti itu. Kamu tuh serius yang? Si teh mana pernah bohong sama Akang. Kak dan keluarnya teh dinar memang seperti itu. Saya tuh juga heran. Kenapa teh dinar tuh bisa seperti itu sama anaknya? Iya. Kasian Tasya. Saya sebenernya masih mencintai dinar jang. Saya rela jadi ayahnya Tasya. Tapi kalau aku ingat waktu itu. Kang. Kalau menurut saya teh ya. Kalau Akang teh masih cinta sama teh dinar. Sudah sok atau dinikahi saja. Demi Tasya juga Kang. Kita lihat aja lah nanti. Ibu gak salah dengar. Nak Aziz mau ngelamar dinar? Iya. Ibu gak salah dengar. Enggak nak Aziz. Dinar kan pernah mengecewakan dan bikin sakit hati nak Aziz. Tapi sekarang nak Aziz malah mau ngelamar dinar lagi. Saya tahu dinar pernah nolak saya. Tapi saya juga kasihan sama Tasya bu. Maksud Nak Aziz? Yang saya tahu. Yang saya sering dengar juga. Dinar sering nantarin Tasya bu. Kasian dia. Tasya itu masih kecil. Dia masih butuh perhatian. Dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Selain itu juga sebenernya saya masih cinta bu sama dinar. Ibu ngerti niat baik nak Aziz. Justru ibu yang harus berterima kasih sama nak Aziz. Karena perhatian sama cucu dan anak ibu. Sebaiknya nak Aziz ini dekati Tasya dulu. Kalau Tasya sudah dekat dengan nak Aziz. Insya Allah hatinya dinarakan dulu. Insya Allah bu. Insya Allah saya akan ikutin saran dari ibu ya. Nek. Kita mainin Tasya main yuk. Mau main sama nenek? Tasya apa kabar? Alhamdulillah baik om. Alhamdulillah. Tasya mau main? Main sama omnya? Boleh boleh. Yuk ikut Tasya yuk. Oke main sama omnya. Ayo salin dulu. Sanggup. Tengah hati. Ayo. Tengah hati. Tengah hati ya. Tunggu. Yang nyuruh Aziz ngantarin ke sekolah siapa bu? Bukannya ini tugas ibu yang ngantar Tasya ke sekolah. Eh Din. Kamu jangan marahin ibu dulu. Ini semua salah aku kok. Aku yang mau ngantarin Tasya ke sekolah. Kamu udah izin belum sama ibunya? Astagfirullahaladzim Din. Bu. Hari gini mana ada sih laki-laki yang tulu tanpa ada maunya? Pasti dicemen pura-pura bu. Lagian kan Dinar udah pernah nolak lama Randi ya? Pasti dia juga dendam sama Dinar bu. Mas denger ya. Jangan pernah ngantarin Tasya lagi ke sekolah. Tapi ma Tasya pengen diantar. Enggak ada. Tasya tetep berangkat sekolah sama nenek. Nah Aziz, maafin ibu ya. Gak apa-apa bu. Saya ngerti. Tasya, kumpulan dulu ya. Sampai. Waalaikumsalam. Dinar, kamu ini tidak sepantasnya berbicara seperti itu sama Aziz. Bu, gak pantas gimana sih bu? Orang dia udah ikut campur sama urusan rumah tangga kita. Astagfirullahaladzim, kamu ini selalu saja... Enggak bu, udah ya. Pokoknya Dinar gak mau Aziz nganterin Tasya ke sekolah. Astagfirullahaladzim! Dinar. Ma. Ma. Ya Allah Dinar. Bangun, Ma. Dinar bangun, Ma. Dinar. Dinar. Astagfirullahaladzim. Tasya kamu temani mama di sini ya. Iya, Nek. Nenek mau cari pertolongan. Iya, Nenek. Cepat tangan, Nek. Ya Allah tolong. 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 Ya Allah. Tolong. Ya Allah. Tolong. 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 Apa bu? Saya pinta tolong anak saya. Anak saya pingsan. Minta tolong dibangun. Masaknya. Ayo kita tolong. Ayo kita tolong. Ayo kita tolong. Ayo kita tolong. Ayo. Dokter. Dokter. Gimana anak saya dokter? Mohon maaf bu. Dari hasil tes laboratorium dan CT scan, putri ibu mengidap meningitis. Itu apa ya dok? Radang selaput pelindung otak dan tulang belakang. Dan penderitanya akan mengalami koma. Serta biayanya tidak sedikit untuk penyembuhannya. Kami juga tidak bisa memastikan kapan Mbak Dinar akan seuman dari komanya. Bisa jadi satu bulan, dua bulan, enam bulan, bahkan setahun lebih. Dokter. Saya akan mencari biayanya. Saya mohon. Tolong anak saya. Kasian jujur saya kalau mamanya tidak sebut. Saya akan berusaha sama bu kami. Mohon dibatuh dengan doa ya bu. Demisi. Terima kasih. Terima kasih dok. Assalamualaikum mas Amjiz. Moda lima. Kok ada di sini? Memangnya siapa yang sakit? Yang sakit Dina. Anak ibu delima. Astagfirullahaladzim. Emangnya Kak Laisya boleh tahu Mbak Dinar sakit apa? Mbak Dinar. Astagfirullahaladzim. Ibu sabar ya. Terus bagaimana keadaannya mas? Sekarang dia masih di ASI. Dia koma. Bu, ibu sabar ya. Ibu harus kuat. But look yakin burulah. Mak, mak uh! Ibu muda Sayang Sayang Sí Sayang Mamanya kan lagi sakit. Tasya, jangan rewel ya. Kasian sama Mama. Tasha mau ngomongin Mama deh. Omongnya Mama ada suara. Nazis, kemana ini? Gini aja, Bu. Saya coba ngomong sama suster jaganya. Supaya Tasya diizinkan untuk masuk. Sayang. Tidak apa, sayang. Tidak apa? Tidak apa? Saya mau minta izin untuk ibu ini sama anaknya bisa masuk ke dalam. Soalnya anak ini punya kebiasaan. Kalau dia mau tidur, dia harus pegang tangan ibunya. Kalau nggak, dia nggak bisa tidur. Saya coba dicoba dulu dengan dokternya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, sayang. Terima kasih. 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 Yuk bareng, Mi. Hmm, Umi. Enak banget, Mi. Krimnya tebal dan penuh. Ya jelas enak lah, Neng. Orang ini dari Roma kok. Aisyah boleh tanya sama Umi? Boleh. Memangnya kalau orang koma, lalu dia terbangun dari komanya, Orang itu bisa seperti bayi yang baru lahir. Ya kalau menurut Umi mah, ya bisa iya, ya bisa enggak. Tergantung kepada orang yang mengalami sadar setelah koma itu, Neng. Setau Umi, orang yang sadar setelah koma, terus dia merasa terlahir kembali, karena dia itu mengalami antara hidup dengan mati, Neng. Berarti orang yang koma lalu bangun kembali, bisa dipastikan kalau dia menjadi orang baik? Ya belum tentu juga lah. Kalau orang itu bisa mengambil pembelajaran, ya berarti nanti lebih baik ke depannya. Kalau misalnya dia tidak bisa mengambil pembelajaran, cek orang Sunda Tesarwakenek, ya tetap aja angger. Karena yang bisa merubah takdir orang itu kan hanya doa. Yang bisa merubah hati orang juga hanya Allah. Amin. Terima kasih ya, Umi. Sama-sama cinta. Umi. Aisyah ambil lagi ya. Yuk silahkan, ayo. Enak banget. Aisyah jadi suka banget. Sama. Kayaknya ini bukan rumah gue yang dulu deh. Ya halo. Oh, oke. Sore ini pak ya. Baik-baik. Ya pak. Sekiranya ke sana ya. Bu, aku pamit dulu ya. Ada kerjaan dadakan. Aku harus ketemu klien. Ya. Terima kasih ya. Ya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinar. Kamu kenapa sih? Diam aja dipamitin sama Aziz. Dinar. Ibu tau kamu gak suka sama Aziz. Tapi sikap kamu juga jangan seperti itu banget. Coba kamu bayangkan. Enam bulan selama kamu koma. Dia yang membantu ibu. Dia yang selalu memberi ibu semangat di saat ibu putus asa. Karena kamu belum sembuh. Lah. Kan mau nyedia sendiri. Sofirlah. Dinar mau nanya ya. Ini rumah siapa ya bu? Bukannya rumah kita itu besar ya? Ini rumah kontrakan Dinar. Rumah lama udah ibu jual. Dijual? Iya. Semua perhiasan ibu. Yang dari almarhum bapak kamu. Dan semuanya. Sudah ibu jual. Itu semua buat perawatan di rumah sakit. Yang jumlahnya tidak sedikit. Bu. Sekarang mana sisa uangnya? Kan ada hak Dinar juga di rumah itu bu. Dinar. Ibu ini sudah nazar. Mau mengajak kamu pergi umroh. Kalau kamu sembuh. Dan uang itu ibu simpan untuk kita berangkat umroh. Bu. Mana sisa uangnya? Dinar gak setuju ya ibu berangkat umroh. Lagian bu. Sisa uang itu mau Dinar beli rumah lagi. Astagfirullahaladzim. Dinar ibu sih ini sudah janji sama Allah. Ibu udah nazar sama Allah. Kalau ibu itu mau mengajak kamu pergi umroh. Kalau kamu sembuh. Ibu gak mau ngelanggar janji ibu sama Allah. Ibu takut ibu diazab. Ih Dinar gak peduli sama nazar ibu. Lagian bu. Yang nazar itu kan ibu bukan Dinar. Sekarang mana? Mana sisa uangnya bu. Dinar minta. Dian yang kemarin aku. Iya sis. Udah nih gambar rumahnya udah aku terima ya. Ma. Aku pengen mau ngosong sama mama. Iya. Ih. Tasya bisa diem gak sih? Mama tuh lagi ngelepon. Ah. Ah sakit ma. Sakit orang cuman pelan juga eh. Astagfirullahaladzim. Kamu anggap apa anakmu Dinar? Eh. Mau Dinar pukul kek. Mau Dinar cubit kek. Aku kan ibunya. Bu kalau gak dikituin ya gak akan ngerti. Iya tapi kamu tidak perlu kekerasan sama Tasya. Memangnya kamu gak bisa telepon lagi setelah Tasya tidur. Makasih bu. Udah jangan tidur aja gih. Astagfirullahaladzim. Tasya kamu tidur sama nenek ya sayangnya. Gak mau aku mau tidurnya sama mama. Udah. Salah nenek aja ya. Ma. Wuh. Ibet eh. Mama. Kasian kamu sayang. Dinar pindah. Tapi pindah kemana? Kok ibunya gak ngabarin aku ya? Kamu bisa dihubungin aja. Dina. 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 Tentas tuh, masuk sen Ini rumah siapa, Nek? Tasyaaa Ini rumah barunya kamu Aku gak mau Aku gak mau di sini Aku maunya di rumah yang kemarin Soalnya deket rumah om majis, Nek, aku gak mau Tasyaaa Tasyaa denger ya? Mama gak senen punya anak rewel kayak kamu Tapi Ma, aku gak mau di sini Aku maunya di rumah yang kemarin Soalnya deket rumah om majis, Ma Diam! Dinar Kenapa sih? Masalah seperti ini kamu bentak-bentak Ini semua gara-gara ibu ya, Bu Karena ibu ngemajain Tasyaa Jadinya dia raya kayak begini sekarang sama saya Lagian ibu juga sih yang ngadeketin Tasyaa sama Mas Ajis Kalau gak kan Tasyaa gak akan jadi kayak gini, Bu Loh, jadi kamu tuh juga udah resign, Mai Iya, aku join sama temen aku bikin IO Makanya setelah aku tau kamu cuma dari koma Aku langsung hubungin kamu Karena ada tawaran menarik buat kamu, Din Maksudnya gimana tawaran menarik? Jadi cerita kamu selama koma itu bisa dijadikan uang loh, Din Jadi kamu cukup berbagi cerita sama jemaah pengajian yang ngundang kamu nanti Ya kayak semacam motivator gitu lah Yang kamu sering liat di event-event seminar gitu Aneh ah Masa aku menceritakan hal yang sama Ke jemaah aku sama orang-orang lainnya? Jangan kamu kira ya, Din Motivator atau ustaja sekalipun Akan membicarakan hal yang beda Kalau temanya sama Mereka juga panik cuma merubah sedikit-sedikit aja Biar lebih menarik, tapi sebenernya temanya sama Iya juga ya Aku manfaatin, Din Aku tau kamu lagi butuh uang kan buat keluarga kamu sama kamu Mumpung ada kesempatan, Din Jadi ibu-ibu Apa yang saya alami saat saya koma kemarin itu Sangat tidak masuk akal Di sana Saya berjalan di sebuah lorong Yang gelap Yang sunyi Sampai-sampai saya gak tahu Mau dimawa kemana tujuan saya Maka dari itu ibu-ibu Doa dari orang-orang terdekat kita lah Yang sangat kita butuhkan Di saat ujung ajal kita Mbak Dinar Jadi ternyata narasumber yang orang-orang bicarakan itu Mbak Dinar Beneran teh teh Dinar sekarang ngisi ceramah di pengajian Iya teh, saya lihat sendiri kok Iya gak nyangka Ternyata pengalaman Mbak Dinar yang pernah ngalamin koma Bisa dijual Malah saya gak habis pikir Mbak Dinar kok bisa-bisanya ya cerita gitu sama jemaah pengajian Harus berbakti pada ibu Harus sayang sama anak Sementara Mbak Dinar sendiri gak sayang sama anak sama ibunya Itulah teh yang bikin saya sebel Iya Bisa ya gitu Oke Jadi saat peristiwa kamu mengalami koma kamu cua Emang salah bu Ibu sih tidak bilang salah Berbagi cerita demi kebaikan Alangkah baiknya kamu lakukan dengan ikhlas Bu Zaman udah berubah bu Saya pantas mendapatkan bayaran dari pengalaman hidup saya Selama saya koma kemarin Lagian bu Gak semua orang bisa ngalamin hal yang sama seperti saya alami bu Iya tapi Sudah cukup Kenapa sih bu Masalah yang kayak gini aja ibu permasalahin Harusnya ibu tuh bersyukur punya anak seperti Dinar yang bisa menghasilkan uang bu Bukannya ngedumel aja setiap hari Pusing kepala Dinar bu Eh Dindin Aku dapet pesen dari koordinator yang tadi ngundang kamu ke pengajian Katanya dia sering sama cerita kamu luar biasa Oh iya satu lagi Aku kan punya temen yang kejar di stasiun TV tuh Dia minta sore ini kamu kesana Yaudah kamu atur aja lah aku ngikutin Bener ya aku atur ya Yuk Tasya Kamu belum tidur sayang Nek Mama kok belum pulang sih Tasya kan kawan sama Mama Mungkin Mama lagi di jalan kena macet Coba aja Tasya punya adik Masih Tasya main sama adik Tasya gak perlu nungguin Mama lagi Tasya pengen punya adik Tidak Tidak Tinggi Tidak 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 Bahkan saya bisa menyiap dosa-dosa karena kehilapan saya selama di dunia Terus sekarang apa yang mbak lakukan? Saya mau berbakti pada ibu saya Nek, itu kan mama Ustazirullahalazim Anaknya nungguin disini Ternyata dia ada di TV Juga saya ingin lebih menyayangi anak saya Karena berkat doa anak saya lah Saya bisa kembali ke dunia ini mbak Dina, Dina Kenapa di acara TV kamu bisa ngomong seperti itu? Alamak Ibu, belum tidur Ibu sengaja nungguin kamu Ada apa lagi sih bu? Ibu tidak akan tungguin kamu kalau kamu bisa buktiin apa yang kamu ucapkan di dalam TV tadi Nah, maksud ibu apa sih bu? Kamu jangan jadi orang munafik hanya demi uang Udah ibu, Dinar gak mau berantem ya sama ibu udah malem Nantuk, capek Dinar Ibu gak ngajak kamu ribut Ibu hanya mengingatkan kamu Dosa kamu kalau menjadi orang munafik Di luar kamu bilang kalau kamu itu perhatian sama anak kamu Tapi buktinya mana? Coba kamu pikir Apa pernah kamu sedikit saja Sebentar saja perhatian sama anak kamu? Loh, buat apa bu saya perhatian sama Tasya kalau udah ada ibu di rumah? Dinar Ibu hanya ngebantu kamu Kamu yang harus tanggung jawab Kamu yang harus perhatian Karena kamu adalah ibu kandungnya Apa bu? Jadi itu maksud ibu? Ibu mau ngejelasin sama saya Kalau ibu gak ikhlas ngurusin cucu ibu sendiri Tasya? Iya? Dengar ya bu Rumah ini rumah saya Ini bukan hanya numpang disini Tau diri dikit ke bu Saya ngantuk, saya capek Astagfirullahaladzim Apakah ini balasan untuk seorang ibu dari anaknya ya Allah? Astagfirullahaladzim 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 Aduh, Ibu sakit kepala, mau beli obat. Ya Allah, asap Allah. Ya udah, Bu, biar Aisyah yang begini ya. Ibu, duduk di sini, Ibu, tunggu. Ya Allah. Aisyah beli obat dulu, Ibu, tunggu di sini ya, Bu. Ya Allah. Makasih, Mas. Mas Aziz, sebetulnya apa yang terjadi? Bukannya Mbak Dinar itu banyak tawaran, tausia dan cerama di banyak tempat. Tapi, kenapa keliatannya Ibu dan anaknya seperti ditelantarkan? Saya sampai kasihan melihat neneknya Tasya ngurus Tasya sampai sakit-sakitan seperti itu. Aku minta maaf sebelumnya. Bukan aku nggak mau jelasin sama kamu. Tapi kalau aku jelasin sama kamu, takutnya aku jadi nyebar aib keluarga orang. Mas Aziz, ceritalah sama Aisyah. Supaya Aisyah juga mengerti sebetulnya apa yang terjadi. Umi, Aisyah mau tanya. Kalau menurut Umi, hukumnya seperti apa untuk orang munafik? Maksud Aisyah, munafik itu seperti orang yang berbicaranya lain-lain. Tanda-tanda orang munafik itu, Umi kan udah sering bilang Aisyah. Ada tiga nak. Yang pertama, Kalau ngomong banyak kan boongnya, ke sana boong, ke sini boong. Yang kedua, kalau dia janji akhlafa, mengingkari. Janji sana, janji sini. Aduh, kagak ada yang ditepatin tuh janji. Nah, yang ketiga, wa'idatu'mina khona. Kalau dia dikasih kepercayaan, itu biasanya hianat. Tuh dia tanda-tanda orang munafik, ada tiga. Oh iya, Umi. Aisyah dengar-dengar, katanya Ibu Delima itu bernazar. Sampai anaknya yang bernama Dinar itu sembuh terlebih dahulu. Kalau menurut Umi, sebetulnya apa sih ini hukumnya dalam hukum Islam tentang nazar? Kalau hukumnya melaksanakan nazar, itu setau Umi wajib. Kalau yang dinadarkan itu bukan sesuatu yang wajib. Artinya gini, misalnya nazar. Saya nazar kalau nanti anak saya sembuh, saya mau bersedekah misalnya. Atau kita mau pergi umrah misalnya. Nah, setelah sembuh itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau nazarnya itu terhadap sesuatu yang memang sudah wajib ain. Misalnya saya nazar, nanti kalau saya sembuh, saya mau sholat dohor. Ah lu mau sembuh kek, mau kagak, itu tetap namanya wajib. Ya mudah-mudahan aja kita tidak tergolong manusia yang seperti itu. Amin. Bu! Ibu! Bu! Manges sih. Iya, kenapa sih? Ini uang belanja. Kalau kurang minta lagi sama dinar. Dinar, apa nggak sebaiknya kita pergi umrah? Oh, tabungan kamu kan udah banyak. Ibu masih punya hutang nazar sama Allah. Bu! Umrah lagi, umrah lagi yang diomongin. Dinar ini lagi nabung, Bu. Buat beli rumah yang lebih besar dari ini. Dinar mau beli mobil. Dinar mau shopping. Dinar mau jalan-jalan ke luar negeri. Itu cita-cita dinar, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, udah ya. Dinar nggak mau debat sama Ibu karena hari ini jadwal dinar itu padat. Bahkan dinar harus keluar kota. Apa? Apa Ibu nggak salah denger? Enggak. Enggak kok. Bagus pendengaran Ibu. Ya Allah, dinar. Kamu cerama sehari sekali aja. Kamu susah ketemu sama Tasya. Gimana kalau kamu cerama di luar kota? Bu, itu kan udah resiko dinar ya. Lagian kalau nggak kayak gitu, dinar mau dapet duit banyak dari mana, Bu? Tanggung jawab kamu sebagai Ibu kandung adalah mendidik dan membesarkan Tasya. Ibu ini hanya membantu kamu saja. Oh, maksud Ibu itu? Ibu udah males ya ngerawat Tasya? Iya. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya bisa nyewa jasa babysitter. Biar mahal juga nggak apa-apa. Yang penting Tasya ada yang ngurus. Tinggal bilang gitu aja kok susah banget. Jangan, din. Jangan ambil babysitter. Jangan cari Ibu aja yang jaga. Yaudah. Dengar pergi dulu, Bu. Ya Allah. Ria mbak kesabaran. Ya Allah. Ma. 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 Aduh, Mama. Nggak ada sih. Mama. Ma. Mama. Sayang. Mama kamu udah pergi. Kok Tasya nggak dibangunin sih, Nek? Mama kamu itu nggak mau ganggu Tasya. Karena kan Tasya lagi tidur. Sekarang kamu tidur aja ya. Mama kok nggak sayang Tasya sih, Nek? Ada apa lagi sih, Bu? Ini Tasya, Ma. Tasya? Mama tuh lagi kerja. Jangan diganggu. Bisa nggak sih? Halo, Ma. Ma. Teleponnya kok dimatiin sih, Nek? Padahal Tasya kan belum selesai ngomong. Oh, mungkin signal Mama kamu itu jelek. Makanya langsung putus. Ya, sekarang kamu tidur aja ya. Mama jahat. Mama nggak sayang sama Tasya. Tasya? Kamu enak banget ya. Punya Mama yang baik bersama kamu. Tasya? Ih, lagi main boneka ya. Ini Mama temenin deh. Tasya, lihat ya. Mama punya hadiah buat Tasya. Pasti Tasya suka. Hei, senyum dong. Tutup matanya. Satu, dua. Tarang! Mama beliin boneka sopi kesukaan Tasya. Suka ga? Seneng ga? Tasya! Tasya tau nggak? Beli boneka itu pakai uang. Main buang-buang aja. Sudah, sudah. Kamu ngapain sih? Tasya begitu, itu semuanya karena kamu. Kenapa ibu jadi nyalain dinar? Dinar, coba kamu pikir. Kamu pernah ga main sama Tasya? Kalau kamu ada waktu untuk bermain sama Tasya, Tasya ga mungkin seperti itu. Bu, ini gara-gara ibu yang ngemajain Tasya. Jadinya dia ga sopan kayak gini sama aku. Astagfirullahaladzim, setiap hari ibu ajarkan Tasya ngaji, berdoa. Apa itu bukan sopan santun namanya? Tasya, denger ya. Mama ga suka punya anak yang ga punya sopan santun kayak kamu. Aneh. Aku mau duduk sini, ah. Halo. Lah, itu kan mobil Om Ajis. Om Ajis! Tasya kemana ya? Tasya! Astagfirullahaladzim! Tasya! Masa Tasya yang hilang sih, ibu? Ibu tuh ga becus banget, ibu jagain Tasya, ibu. Pokoknya, saya ga mau tau ibu harus cari Tasya sampe dapet, ibu. Iya, iya. Ibu akan cari. Nah, Azis. Tasya hilang. Astagfirullahaladzim. Eh, ibu udah cari sekitar rumah? Udah tapi ga ada, nak Azis. Lu minta tolong ibu. Bagaimana ini? Ya udah, ibu sekarang tenang ya. Saya akan bantu ibu untuk cari Tasya. Maaf, Mak Azis. Ibu merepotkan, merepotkan nak Azis. Maaf. Ya ampun, ibu. Engga kok saya ga ngerasa direpotin. Yaudah, ibu tenang aja. Pokoknya nanti saya kabarin ibu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Tasya. Terima kasih, Tasya. 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 Tasya siapa, Bang? Tasya siapa, Bang? Maaf ya, om pikir kamu temen om namanya Tasya. Ya om. Aduh, arah mana ya mobilnya om Aziz? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Naziz. Bagaimana Tasya udah ketemu? Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Sampai sekarang saya belum nemuin Tasya juga. Betulah sih. Saya usahain semampu saya, saya pasti temuin Tasya. Iya, anak Aziz. Tolong ya, nak. Iya, Assalamualaikum. Nek! Aku pengen pulang. Bro, bro. Lihat. Kayaknya boleh juga tuh bocah. Kita jadiin duit. Lu lihat aja. Gayanya kayak orang kaya. Mama, Nana, di mana kalian? Ini udah cepetan. Adek, kenapa kau nangis? Aku pengen pulang. Tapi aku nggak tahu arah pulang. Oh, jadi adek mau pulang. Bagaimana kalau om yang anterin? Ayo. Dimana? Mau ikut gak? Tar om anterin ke rumahnya. Iya. Iya. Ayo. Lepasin tuh anak kecil. Enak aja lepasin. Lu tebus dulu, baru gue lepasin. Jadi lu berdua mau nyulik dia? Kalau iya, kenapa? Lu cari perkara sama gue. Ayo, go. Om Ajis. Om Ajis. Eh. Ini susah orang aja. Tuh, sekarang 8 balisnya susah lagi dihubungin. Kenapa, Nana? Ya Allah. Tasnya. Bisa lalu pulang. Bu, maafin saya. Saya baru bisa nemuin Tasnya. Terima kasih anak Azis. Ngapain sih terima kasih sama dia? Palingan juga ini akal-akalannya dia, Bu. Astagfirullahaladzim, Dinar. Kamu jangan sung-sung sama Nana Azis. Bu, coba ibu perhatiin deh. Setiap ada masalah, pasti ada mas Ajis. Dengar ya, Mas. Satu hal yang perlu kamu tahu. Jangan pernah ikut campur sama keluarga aku lagi. Nah Azis, maafin sifat Dinar ya. Iya. Gak apa-apa kau, Bu. Saya ngerti. Yang penting, Tasnya selamat dan gak apa-apa. Makasih, Om Ganteng. Kalau gitu, sepak mesin dulu ya. Kau pulang dulu ya. Tasnya. Selamat. 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 Nah, Tasya. Ini rumah Om Ajis. Om Ajis punya cemilan. Terus Om Ajis juga punya boneka sama PS. Tasya mau main apa? Kita main game bareng aja, Om. Biar seru. Boleh. Ayo. Ya, main game. Ayo. Tasya. 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 Ibu, Tasya mana? Dinar bawa makanan nih buat Tasya. Aku harus bilang apa sama Dinar kalau sampe tau Tasya di rumahnya anak Ajis? Tasya mana, Bu? Tidur. Atau kemana? Oh. Tasya di rumahnya Azis? Ibu! Berapa kali sih harus Dinar bilang jangan pernah izinin Tasya main di rumah Mas Ajis? Iya, maafin ibu. Ibu tuh emang sengaja ya? Pengen ngejodohin Dinar lagi sama Mas Ajis. Aduh ibu. Jangan pernah harap, Bu. Dinar menikah sama Mas Ajis gak akan pernah, Bu. Gak akan. Yaudah nih, 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 nih. Tahu gila anak kamu. Tahu gila. Tasya. Tasya main dulu ya. Mas Ajis. Kamu. Mana Tasya? Tasya ada kalau di dalam. Dia lagi main game. Eh, Dini. Din. Tasya. Tasya pulang. Pakai sne. Pulang. Aku mau di sini. Pulang sama Mama. Aku mau di sini. Din, udah biarin aja dulu Tasya main di sini. Heh, kamu udah minta izin belum sama aku? Ya, aku belum izin. Tapi dia lagi main game. Nanti aku anterin dia pulang. Orang tuanya siapa? Aku atau kamu? Kok kamu yang ngatur? Eh, Tasya, kita pulang. Gak mau, mau aku main di sini. Pulang! Jangan pernah main lagi ke sini. Dinar terlalu ada sama Tasya. Jangan rin, Tasya. Dengarin Mama. Jangan pernah main di rumah Om Ajis lagi, Tasya. Hah, ngerti gak sih? Sekali lagi Mama tahu kamu main di sana, Mama. Hukum kamu. Aduh, mohon ayo. Bangin, Nek. Aduh. Dinar, Tasya panas lagi. Ya, tinggalkan si obat panas aja, Bu. Amu ini lebih mementingkan uang daripada anak kamu sendiri. Lah, Ibu. Beli obat Tasya sama makan hari-hari pakai apa? Karena harus pakai uang. Dinar, coba tolong kamu sekali saja tungguin anak kamu. Jangan nyuruh Ibu terus kasih obat. Gak bisa. Nanti kalau saya batalin ini acara, dia gak akan ngundang lagi saya, Bu. Karena kecewa. Mereka itu pasti akan ngerti. Apalagi ini menyangkut anak kamu. Ih, gak bisa, Bu. Tinggal kasih obat panas aja. Tuh, Ibu ribet banget, Bu. Kasih obat panas aja. Ntar juga sehat. Ashabfirullahalazim. Kenapa Dinar gak sadar-sadar, ya Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, udah pada nungguin saya ini. Maaf ya, macet jalanan, Ibu-ibu. Tasya, kamu makan dulu ya. Nenek suapin. Gak mau, Nek. Tasya pengen disuapin sama Mama. Mama kan lagi kerja, pulangnya sore. Sekarang Nenek suapin aja ya. Nanti kalau Tasya gak makan, kan nanti malah sakit lagi. Gak mau, Nek. Tasya pengennya disuapin Mama. Mama mana, Nek? Astagfirullahalazim. Ya Allah, Tasya. Kamu panas banget. Tari, Bu. Aduh, Bu. Ada apa lagi sih, Bu? Din, Tasya panas. Dia panggil-panggil nama kamu terus. Bu, masa gitu aja Ibu gak bisa diminta saya sih, Bu? Dibujuk, dirayu, dia pangke. Udah, Din. Tapi dia gak mau. Dia terus aja manggil nama kamu. Dia minta kamu pulang. Bu, gimana saya mau pulang? Acara aja baru dimulai. Lagian kalau saya pulang, Bu. Emang Ibu bisa ngasih saya kerjaan dan ngasih saya uang? Astagfirullahalazim, Din. Kalau kamu gak percaya, kamu dengeri sendiri ya. Uang, uang. Uang. Kamu denger kan? Ah, Bu, Bu. Bu, gini aja Ibu ya. Ibu sekarang ngirim orang ke tempat acara saya dimulai ini sekarang. Nanti saya akan kasih uang ke orang itu. Terus Ibu pergi deh sama Tasya. Ibu beli mainan, Ibu ajak main. Ibu apa. Yang penting anak itu niem gak ganggu saya, Bu. Oh, Allah. Ibu bingung, Din. Ibu gak tahu harus berbuat apa. Saya SMS-in alamannya ya, Bu ya. Alah? Din? Dinah? Astagfirullahalazim. Kenapa anakku keterlaluan seperti ini? Sampai dia gak peduli sama anaknya sendiri. Tasya, Tasya, sayang bangun, nak. Tasya, Tasya bangun, sayang. Ya Allah, tolong. Tasya, ya Allah, nak sembuh, sayang. Bangun, sayang. Ya Allah. Tasya. Ibu, Ibu tunggu sini aja ya. Ya Allah. Ibu, Ibu. Tasya mana? Tadi saya dengar dari Ujang. Katanya Tasya sakit, terus Ibu bawa ke rumah sakit. Tasya gak berisah sama dokter? Emangnya Tasya sakit apa sih, Bu? Ibu gak tahu. Dia terus-terus manggil-manggil mamanya. Dia panas tinggi. Ibu telpon Dinah, tapi dia gak peduli sama pasnya. Setelah itu dia pingsan. Gini deh, Ibu. Ibu ada alamat dia ceramah gak? Biar saya langsung susunin ke sana. Ya, Dinah tadi kirim SMS. Dia kirimin alamatnya. Sebentar. Jadi, Ibu-Ibu. Kita itu tidak boleh jahat sama Ibu kita. Assalamualaikum. 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 Ibu-Ibu maaf ya. Sebelumnya saya ada berbicara sama Dinah. Bentar ya, Ibu-Ibu ya. Saya tinggal bentar aja. Iya. Anak apa sih, Mas? Dinah, Tasya sakit. Tadi Ibu bilang sama aku. Terus katanya Tasya sampai pingsan. Ya elah, gitu aja tinggal bawa ke dokter kan bisa. Kenapa diribetin sih? Dinah, Tasya ini udah di rumah sakit. Kamu tuh gak punya otak banget sih, Mas. Aku tuh lagi ceramah. Gak mungkin dong aku ninggalin jamaah aku. Apa kata mereka nanti tentang aku? Ya aku ngerti, kamu lagi ceramah. Tapi ini emergency, Din. Ini anak kamu, Tasya. Kalau sampai dia kenapa-napa gimana? Kamu tuh ibunya, kamu dateng dong. Kamu jenguk dia. Masa kamu gak peduli sama sekali, sebenarnya? Ih, yaudah, yaudah. Tunggu. Aku pamit dulu. Kamu tuh kenapa sih, Mas Ajis? Kamu tuh bikin malu aku tau gak tadi di depan jemaah? Kamu tau gak? Mereka tuh pasti berpikir kalau aku ini bukan ibu yang baik buat anak aku. Ya abis kamunya juga sih, Din. Kamu tuh gak mau ngerti. Coba deh, kamu bayangin ya sekarang. Kalau sampai hal yang buruk terjadi sama Tasya, apa kamu gak nyesel? Di anak kamu, kan? Aku ini ibunya. Aku lebih tau tentang anak aku sendiri. Lagi yang aneh ya. Ngapain sih kamu ikut campur sama urusan keluarga aku? Tidak penting, Bu. Halo, Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam. Sini-sini. Makasih. Ibu! Ibu tuh gimana sih, Bu? Ibu tuh bukannya nelfon saya, malah nelfon Mas Ajis. Emang ibunya tuh siapa? Ya, Ngo, Din. Ibu tuh bener-bener bingung. Ibu gak tau, minta tolong sama siapa. Maafin ibu ya, Zidia. Ibu alasan. Awas aja ya, Bu. Kalau sampe rumah sakit Tasya-nya gak kenapa-napa. Halo? Din? Dinar? Doktor. 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 Bagaimana keadaan cucu saya? Ah, ibu, kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf. Tuhan bergandak lain, Bu. Maksud, dokter? Ya. Cucu ibu sudah pergi selamanya, Bu. Ibu, 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 ibu. Ibu, ibu, ibu. Kenapa nangis macam Nاخ, siapa nangis? Siapa nangis? Siapa nangis? Ayahu siapa nangis, Bu? Tidak. Siapa nyurgul! Bu, baru satu jam yang lalu saya dengerin Tasya ngomong di telepon, Bu. Gak mungkin Tasya meninggal, gak mungkin. Dok, Tasya siapa yang meninggal, jangan. Ibu, benar, putri ibu sudah meninggal. Gak mungkin dok, gak mungkin Tasya meninggal, dok. Gak mungkin dok, gak mungkin dok, Tasya meninggal. Gak mungkin dok. Tasya meninggal, Bu. Tasya, 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 jangan tinggalin Mama Tasya. Tasya maafin Mama Tasya. Tasya gak mungkin pergi kan, Bu. Tenggak kan, Bu. Bu, Tasya, Bu. Tasya gak boleh pergi, Bu. Tasya. Kan Tasya minta dimandiin sama Mama. Sekarang Mama mandiin Tasya, ya. Minta, biar Tasya cantik, Bu. Tenggak. 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 Tasha 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 maafin mamah Tasha Tasha Mbak gak pernah mau Mbak Tasha Mbak selalu ngecegin Tasha Di saat Tasha butuh Mbak Tasha bang bener Mama memang enggak pecun, enggak jadi ibu buat kamu. Tasya gak bilang kamu, Bobo, sama Mama. Mau dipegang Mama kalau Bobo. Bobo, Tasya. Mama nama di Tasya, Bobo. Mama peluk Tasya, Mama jagai Tasya. Mama peluk Tasya. PEPICALA Assalamualaikum Waalaikumsalam, dengan Mbak Dinar ya? Bukan, saya ibunya Ada apa ya? Saya ingin mengundang beliau Ditausiah pengajian kami, Bu Iya, nanti saya sampaikan Terima kasih ya, Bu Saya tunggu kabarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dinar Kamu kenapa enggak mau angkat telpon? Sudah lima kali ibu menjawab telpon yang Mengajak kamu untuk mengisi Tausiah Enggak, Bu Walaupun itu dibayar mahal, Bu Dinar enggak mau lagi Tausiah dan ceramah, Bu Kenapa, Dinar? Dinar malu sama diri Dinar sendiri, Bu Dinar kasih Tausiah ke orang Dinar bisa ceramahin ke orang Gimana caranya menyayangi ibu dan anak-anaknya Tapi Dinar sendiri enggak bisa menyayangi ibu dan Tasya, Bu Dinar malu sama diri Dinar 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 Sudahlah Kamu ilaskan kepergian Tasya Ya Allah Untuk pertama kalinya hamba berdoa kepada mu Ya Allah Ampuni hamba ya Allah dari segala kehilangan Dari segala dosa yang telah hamba perbuat selama ini ya Allah Ya Allah Hamba memohon dan meminta kepadamu Menyangkan umur hamba dan ibu hamba Agar kami bisa menunaikan ibadah umroh bersama ya Allah Agar aku bisa mengabulkan dasar dari ibu hamba Jadi gini mas Ajis Aku atas nama pribadi meminta maaf sama mas Ajis Karena selama ini aku selalu nyakit di hati mas Ajis Lian, tanpa kamu minta maaf Aku udah maafin kamu Makasih aku sayas Makasih kamu Udah maafin aku Oh iya, sama ada saturan Aku mau komunikas sama kamu Mas Emang mas Ajis gak kapok Sering aku tolak Untungnya gak Aku gak kapok Aku cinta sama kamu Aku sayang sama ibu kamu Alhamdulillah 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 Doa ibu Doa ibu tak kapok Iya bu Baikin bener ya bu Boleh ya mas? Ya, aku mau nunggunya. Makasih. Bu... Bu... Dinar? Kamu kenapa? Sakit, Bu. Para Dinar sakit. Bu. Aziz. 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 Para Dinar sakit, Bu. Dinar? 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 Dinar bangun, Ina. Dinar bangun, Ina. Dinar? Dinar? Dokter, gimana keadaan anak saya? Penyakit selama putri ibu kamu kelali. Maksud, Dokter? Ada yang selaput otaknya itu? Iya, benar, Bu. Tali ini penyakitnya lebih parah daripada sebelumnya. Dokter. Saya mohon. Tolong sembuhkan anak saya. Diharapan saya setelah cucu saya meninggal. Saya mohon, Dokter. Berapapun biayanya saya akan bayar. Iya, Bu. Saya akan berusaha semaku kami. Tapi saya tidak janji. Karena kesembuhan itu hanya milik Allah SWT. Masya Allah. Yang sabar ya, Bu. Permisi. Eh, terima kasih, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Amba mohon kesembuhan buat anakku. Ya dia bisa ikut Amba menjalankan nazar Amba pergi umroh, Ya Allah. Alhamdulillah, Ibu Dinar sudah siuman Ibu Delima Ibu Dinar sudah siuman, Bu Tolong bukan masikan saya Baik, Bu Tetap ya Dinar Dinar Bu Maafin Dinar ya, Bu Dinar gak bisa, Pak Perosokan, Pak Dinar Dinar gak buat, Bu Dinar Kamu jangan ngomong begitu, Na Kamu sudah siuman ini Berarti kamu sudah sembuh Kita sama-sama pergi ngobrol, Na Dinar Dinar Ngobrol sendiri aja Tidak kuat, Bu Dinar Kamu harus kuat, Na Ibu selalu berdoa untuk kesembuhan kamu, Na Kamu harus kuat Kita pergi sama-sama untuk menjalankan ibadahmu, Bro Na Mas Maafin Dinar ya Dinar 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 Iya, iya. Bisa begitu. Dinar. Gak harus kuat. Gak harus sebangat. Susar. Susar, tolong panggil kakadang tadi. Susar, panggil dokter. Bentar, kok benar saya panggil itu? Tolong panggil. Dinar. 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 Tolong. Dinar. 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 Ibu! Dasha! Mama... Dasha... Bu, tolong dinar, Bu! Bu! Dasha tolong, Bapak! Tolong! Tolong, Bu! Dasha tolong! Dasha... Dasha sama siapa lagi mampu meminta tolong, Dasha? Ibu... Bu, tolong dong, Bu! Bu... 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 Hanya doa, Bu... Yang bisa mempertemukan kamu dengan Tasha. Bu... 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 Syah, kamu maukan maafin Mama. Bu, izinin saya ku Tasya ya, Bu. Saya mau jagain Tasya. Saya mau menemani Tasya. Boleh ya, Bu? Saya mau izinkan, nak. Yang penting kamu ikhlas. Makasih, Bu. Makasih. Saya mau menemani Tasya. Saya mau menemani Tasya. Makasih, Bu. 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 Sering Umi bilang, kita ini jangan sekata-katanya punya perkataan. Takut perkataan kita itu dihukumi nadar oleh Allah. Seperti perkataannya Nabi Allah Ibrahim zaman dulu. Nabi Ibrahim pernah bilang begini, jangankan sapi, jangankan ontak, jangankan kambing anak. Kalau saya punya, disuruh potong oleh Allah, saya potong. Nah, ucapan itu kemudian oleh Allah dicatat sebagai nadar. Makanya Nabi Ibrahim ditegor untuk melaksanakan nadarnya oleh Allah. Kan sama-sama kita tahu bahwasannya yang dinamakan nadar adalah di dalam kitab Yakutun Nafis. Jelas dikatakan yang dinamakan nadar iltizamu kurbatin. Lam tata'ayan bisirotin. Yang dinamakan nadar itu adalah mewajibkan diri kita melakukan sesuatu bisirotin dengan ada ungkapannya. Misalnya ibu punya ungkapan nanti kalau saya punya rejeki, kalau anak saya sehat, saya pengen pergi umrah. Nah, wajib dah tuh. Dan jangan main-main ya dengan yang namanya nadar. Kadang-kadang kita ini lebih gampang ngomongnya daripada pelaksanaannya, bener gak? Orang mah gampang banget kalau ngomong tapi ngelaksanainya susah. Nah, kalau sampai nadar tidak kita laksanakan, maka ini ada tegorannya. Kalau bahasa ummi mah ada adabnya, ada tegoran dari Allah. Banyak model tegorannya. Bisa Allah menegor dari segi kesehatan kita. Ya, orang nadarnya kagak dilaksanain, dikasih sakit-sakitan mulu. Bisa juga di apa itu tegorannya, rezekinya malah yang Allah ambil. Ya, dengan jalan bagaimana saja kan banyak. Ya kan? Sebab yang namanya rezeki bukan hanya duit loh bu ya. Kadang-kadang kita mengartikan yang namanya rezeki itu cuma duit, duit gitu kan. Padahal anak pun juga rezeki. Tapi Alhamdulillah ya. Ibu dinar, Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah insyaAllah ya. Karena udah menyadari kesalahan-kesalahannya. Sebab yang namanya manusia kan kagak ada yang kagak punya salah, bener gak? Kagak ada manusia itu yang gak punya salah. Sebaik-baik manusia punya salah, tapi dia sadar dengan kesalahannya. Ibu-ibu sekalian memang manusia itu kadang-kadang sadarnya kalau ada tegoran dulu ya. Kalau ibarat bahasa umimah, kalau kita udah di jewer baru kita sadar. Bahwasannya kita punya salah. Nah, Ibu dinar pun begitu. Dia itu sadar Alhamdulillah setelah ditegor oleh Allah. Caranya bagaimana? Putrinya Allah ambil. Sedangkan yang namanya anak itu harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara, piadatara adalah keluarga. Bener gak? Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan. Ibu dinar ini tergolong wanita yang dirindukan syarga. Karena wafatnya dalam keadaan khusnul khotimah. Setelah apa itu sadar terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Amin. Ya, Robbal. Robbal. Robbal.